Kondisi cuaca tak menentu dan gempa bumi masih menyelimuti kota Jayapura, namun tak memberi dampak terhadap harga sembilan bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Di pasar Yoteva Bepura kota Jayapura khususnya, harga beras dan minyak goreng relatif stabil. Pedagang sembako menjual beras bersih seharga Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilo dan Rp600.000 hingga Rp650.000 per karung 50 kg. Sementara untuk minyak goreng 5 liter dijual seharga Rp110.000 hingga Rp115.000. Salah seorang pedagang sembako, Rian mengatakan gempa dan perubahan cuaca tidak mempengaruhi harga sembako, khususnya beras bersih dan minyak goreng. Selamat siang semua, ini sedikit menjelaskan bahwa pertanyaan tentang beras, ini beras tercuali tercuali cuaca yang tidak mendukung sehingga beras naik itu tidak. Jadi kita ambil beras sesuai dengan kursus berapa yang dikasih dari agen, kita menjual juga seperti begitu. Hitomatis kita juga mencari hitungan juga. Terus seperti minyak juga, kita ambil sekian di harga sekian, kita jual juga dengan harga sekian. Sehingga kita cari untung, namanya pedagang ya seperti begitulah. Bukan berarti kita menang sendiri, bukan kita saling mencari nafkah, jadi sekitarnya kita juga mempunyai untung, orang juga mempunyai untung. Mungkin itu saja yang saya bisa... Terus kira-kira beras bulung yang 15 kilo, kira-kira berapa kalau di agen? Kalau bulung kita tidak kesulusi bulung. Kalau yang bersih? Yang bersih ya minimal, ada yang sehingga bisa mencapai 250, sampai yang 50 kilo yang bisa mencapai 600. Rian menambahkan sebagai pedagang, ia hanya mencari keuntungan sedikit dari agen. Rian mencontohkan pedagang membeli minyak goreng 5 liter dari agen seharga 110 ribu rupiah dan menjualnya kembali dengan harga 115 ribu rupiah. Dari kota Jeprapapua, Kosai, Kogoya, Jaya TV mengabarkan.